Petugas Rescue Damgar Kota Bogor tampak berupaya mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang lebih dari 2 meter di sebuah kandang milik warga di kampung Kedung Bada Kecepatan Tanah Sarial Kota Bogor, Rabu Dinihari. Petugas pun sempat kesulitan saat menangkap ular berbobot 3 kilogram ini karena tengah membeli tubuh ayam peliharaan hingga mati. Sebelumnya keberadaan hewan melata ini diketahui oleh warga saat tengah santap sahur. Beberapa ayam tiba-tiba langsung bersuara keras saat kedatangan ular ini hingga membuat warga berdatangan. Diduga ular sanca ini naik dari arah sungai Cipakan Cilan dekat pemukiman dan masuk ke kandang ayam karena kelaparan. Kita kan baru ngadepin piring lah mau makan sahur gitu kan. Terus ada suara keok-keokan gitu kan. Jadi kan spontan langsung buka pintu kesini buka langsung dicari lah gitu berdua sama istri. Terus setelah dilihat apa Pak? Pake lampu kan disana sini kan bingung kan. Nah ininya kan tadinya kan ngutup kan. Ini kan ngutup kan. Dan ngutup terus langsung kan dibuka. Untuk-buka kan dicariin kan di center ini kan masih ngutup. Terus kelihatan. Apa? Ya kelihatannya tuh ya ularnya itu ayamnya kan masih dililit gitu. Ibu lilit. Itu ayamnya langsung mati Pak. Terus di lilit. Iya bakal sebab lilit itu udah mati. Jadi belum sempat dimakan sama ayam sama ular. Iya gitu. Memang sering apa gimana Pak? Kalau saya selama saya disini tinggal disini 23 tahun lah. Baru kejadian. Baru kejadian. Kira naik dari arah sungai atau gimana Pak? Ya dari kemungkinan begitu. Ini sungai apa Pak? Namanya Pak Cancilan. Oh Pak Cancilan. Pak Cancilan. Sungai Pak Cancilan. Kita menerima laporan dari warga jam 3.30 setengah 4.00 Pak Saur ya. Di daerah Gedung Badak, Tanah Sarayal. Ada laporan ular masuk kandang ayam. Kita langsung menuju ke PKP dan ularnya masih ada di dalam kandangnya. Dan belum sempat untuk makan ularnya itu. Diri dan berat berapa kan? Untuk panjangnya 2.5 meter, hobotnya itu 3 kiloan. Untuk ularnya kita ke Marko Sukasari di pusat. Jadi biar pusat yang mengurus atau dikasih ke tempat rescue line-nya. Usai dilakukan penanganan, petugas pun lalu membawa ular tersebut ke kantor Damkar untuk direhabilitasi. Rencananya petugas pun akan melepasliarkan kembali hewan ini ke habitatnya. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.